Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Amelia Rosmayanti dengan NIMDU 104804 Di video kali ini saya ingin sedikit memberikan tutorial mengenai bagaimana caranya membuat peta NDVI dengan citra lansat 8 di aplikasi QGIS Kita langsung saja buka aplikasinya Wilayah kajian yang ingin saya petakan adalah kecamatan Cilenyi karena kecamatan tersebut merupakan tempat tinggal saya Yang pertama kita lakukan adalah masukkan file dari citra lansat 8 Di sini citra yang saya pilih sudah mengalami pra-processing citra Antara lainnya yaitu koreksi radiometrik Nah, lalu kita klik processing Lalu toolbox Dan pilih raster kalkulator untuk menampilkan NDVI-nya Dengan cara Klik buka kurung Lalu klik band 5 Dikurangi dengan band 4 Lalu kurung tutup Dibagi Dengan kurung buka Band 5 Ditambah dengan band 4 Lalu kurung tutup Kita sedikit scroll ke bawah Untuk reference layer-nya Kita pilih Layer yang Kita masukkan tadi Kalau saya ini Namanya adalah radiometrik Lalu klik ok Untuk Output extend Kita pilih calculate from layer Yaitu radiometrik Output proyeksinya Karena saya menggunakan UTM zone Maka Disesuaikan juga outputnya Menggunakan UTM Kemudian kita pilih tempat outputnya Saya menamai file ini dengan NDVI 3 Lalu save Klik run Tunggu sebentar Lalu kita klik close Maka NDVI Sudah Sudah bisa digunakan Lalu selanjutnya Kita masukkan SHP Dari kecamatan Cilenyi Untuk memotong Citra tersebut Sesuai dengan batas Administrasi kecamatan Dengan cara Klik raster Lalu Extraction Dan pilih Klik raster By max layer Masukkan input layarnya Yaitu NDVI Mask layarnya Adalah Cilenyi Proyeksinya Adalah UTM zone 49S Dan Outputnya Juga sama Kemudian sisanya Dibiarkan saja Default Lalu kita pilih output Untuk penyimpanannya Saya menamai ini Dengan nama Clip NDVI Lalu klik save Dan klik run Kita tunggu beberapa Klik close Nah NDVI Yang sesuai dengan Kecamatan Cilenyi Sudah Sudah Terlihat disini Lalu langkah selanjutnya Adalah kita Klasifikasikan Menjadi Beberapa kelas Sesuai dengan Apa yang ada Di lapangan Seperti Bangunan Berarti artinya Artinya adalah Lahan tidak Bervegetasi Lalu hutan Artinya Kerapatannya tinggi Nah biasanya Untuk klasifikasi ini Beberapa orang Menggunakan Lima kelas Yaitu Lahan tidak Bervegetasi Kerapatan Sangat rendah Kerapatan rendah Kerapatan tinggi Dan kerapatan Sangat tinggi Namun Untuk Kecamatan Cilenyi Sendiri Menurut saya Cukup untuk Menggunakan Tiga kelas saja Yaitu Non-vegetasi Kerapatan rendah Dan kerapatan tinggi Lalu klik Dua kali Pada layarnya Kita pilih Pada band Rendering ini Render type Kita pilih Single band Seedal color Dengan mode Equal interval Dan pilih Tiga kelas Nah sebelumnya Saya sudah pernah Melakukan Klasifikasi NDVI ini Dan saya menemukan Nilai yang tepat Dan sesuai dengan Apa yang di lapangannya Yaitu Dari Min 0,09 Sekian Kita Copy saja Nilainya Lalu Masukkan kepada Value yang pertama Untuk Kategori Non-vegetasi Kemudian Di value yang kedua Ada nilai 0,2705 Sekian Untuk Kategori Kerapatan rendah Kemudian Masukkan value yang satu Untuk Kerapatan tinggi Nah NDVI sendiri Sebenarnya Memiliki nilai Dengan rentang Minus 1 Sampai dengan 1 Tapi Nilai-nilai ini Adalah Yang paling tepat Untuk Kecamatan Cilanyi Kemudian Kita pilih Warna yang sesuai Untuk Merepresentasikan Dengan Lahan non-vegetasi Kita beri Warna merah Lalu Kerapatan Rendah Kita pilih Warna kuning Dan Kerapatan tinggi Dengan Warna Hijau Klik OK Lalu kita Bisa Klik Apply Dan Seperti inilah Kira-kira Hasil dari Klasifikasi NDVI Untuk Membuktikan Apakah Benar Atau tidak NDVI Ini Dengan Kenyataan Aslinya Saya Melihat Di Aplikasi Google Earth Dan ya Kurang lebih Seperti ini Hasilnya Dan Di kawasan ini Merupakan Hutan Dan Di tengah ini Merupakan Perumahan Dengan Lahan Vegetasi Yang Banyak Tapi Tapi Tidak terlalu Lebat Sedangkan Di bagian Bawahnya Merupakan Jalan Contoh Lalu Ada Bangun Dan Banyak Bangunan Bangunan Langkah terakhir Adalah Proses Layout Dengan Cara Klik Project Dan New Print Layout Dan Layout Ini Bisa Kita Kreasikan Masing-masing Sesuai Dengan Keinginan Kita Sekian Video Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Dan Perbuatan Semoga Video Yang Saya Sampaikan Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima